Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman semua jumpa lagi dengan saya di Rehan Service Kali ini saya kedapatan servisan sebuah tip deck dari mobil Singledin merek Samisen dan ini skemanya untuk pemasangan VCC, B+, serta ground Serta jalur daripada speaker agar kita tidak salah menggunakannya Dan ini untuk VCC telah saya sambung dan ground juga sudah Yang speaker saya biarkan Disini saya menggunakan power supply 12V 10A Yang biasa saya gunakan untuk pemasangan daripada CCTV Atau untuk bisa menggunakan kamera power supply Setelah saya colokkan disini terlihat tip masih mati Berarti barangnya dalam keadaan mati total Apa dan kenapa oleh karena apa Untuk itu kita akan lakukan pembongkaran Dan mengeluarkan mesinnya dari rangkai dari boxnya Lanjut Oke teman-teman ini dia mesinnya telah saya keluarkan Karena saya skip untuk pembongkarannya Ditakutnya memakan waktu terlalu lama Dan disini saya lihat ada satu buah komponen yang telah hilang Entah hangus entah gimana Pokoknya disini telah kosong Dan terlihat seperti bekas terbakar Posisi berada di sebelah dioda Tertuliskan Ruse Saya baru pertama kali melihat kode pada PCB Ruse Yang biasa saya tahu itu tulisannya Fuse Atau Fuse Atau Skring Tapi disini tertuliskan Ruse R ya R-U-S-E Entah apa maksudnya dari Ruse Jikalau itu sekering kenapa dia bisa hangus sampai terlepas Ya kita tidak tahu Mungkin adalah istilahnya daripada rangkaian ini yang menggunakan Ruse Yang mana saya mungkin saya belum mengetahuinya Dan ada banyak sekali pin disini Untuk mengetahuinya yang mana B plus atau ground Kita pasang dulu soket kabelnya seperti ini Ya seperti ini Dan kita melihat posisi kabel yang B plus VCC dan groundnya arah kemana Untuk pengujian tegangan selanjutnya Nah seperti ini kita pisahkan dulu Berarti yang kuning dan merah ini adalah B plus Sama-sama tegangan 12 pol Yang hitamnya ground Dan yang kuning dan yang merah berada paling atas Berarti berada paling depan pada soket Tepatnya berada pada ujung jempol kiri saya Berarti yang ini ground Maaf saya tunjuk menggunakan probe Ini ground Ya ini satu ground ini B plus 2 Oke Selanjutnya kita berikan input tegangan Terus kita lakukan pengukuran Apakah B plusnya keluar hingga di ujung soket ini Karena terkadang kita tidak mengetahui Bisa saja fuse yang warna biru Terlihat pada soket itu putus Tapi daripada kita repot Mereksanya lebih baik kita tes langsung Dan ini menggunakan AC amplifiernya Atau powernya Yaitu Wah teman-teman saya agak sulit melihatnya Dikarenakan fokus kamera belum normal Oke lah lanjut Karena disini tidak ada terlihat Seperti ada sekering lainnya Kita coba lakukan pengukuran tegangan Langkah selanjutnya setelah itu Kita akan coba nanti Jika lau tegangannya hadir Tidak ada masalah Berarti IC738 ini yang bermasalah Oke teman-teman semua Untuk mengetahui pin berapa Yang menuju tegangan kepada IC7368 tadi Disini saya telah mendapatkan Daripada Data sheet IC nya Yaitu Ini dia Saya cek disini Untuk PCC berada pada Pin nomor 6 Daripada IC tersebut Disini terlihat ada Out Standby Out 2 Dan PCC Disinilah B plus nya Dan disini juga ada Berarti ada 2 PCC Yang 6 dihitung dari terakhir Dan 6 dari yang awal Disitu PCC Dan kita cek Ground ada beberapa buah Disini ada yang namanya AC Ground S Ground P Ground P Ground 2 P Ground 4 P Ground 3 Jadi kita bisa melihat Data sheet nya Seperti ini Dan kita lihat disini Sumber-sumber tegangan Segala macam Yang kita butuhkan Bisa kita lihat Dari pin tersebut Di sisi itu supply nya Di sisi itu supply nya Atau B plus Dan untuk ground Bisa juga kita lihat Selebihnya In itu adalah Input channel Dan juga output channel Kita lihat lagi Pada bagian skema ini Yaitu Tegangan dasar Daripada IC Atau tegangan yang Dianjurkan oleh Fabric Ada di rating 18V Berarti Hingga 18V Masih oke Untuk tegangan standar Dan Maksimalnya Dari 28V Jadi Jikalau kita berikan Arus langsung Oleh tegangan Daripada 24V Juga masih bisa Dan disini Perdayakan Sekitar 80W Menurut data sheet nya Jadi Setelah ini Kita bisa langsung Melanjutkan Pemeriksaan tegangan Oke teman-teman Tanpa wasi-wasi Langsung saja Kita lakukan Pemeriksaan tegangan Lanjut Oke teman-teman semua Selanjutnya Kita berikan Di protok hitam Pada ground Seperti ini Dan protok merah Pada B plus Apakah ada Tegangan 12V Atau 13V Yang telah saya setting Dan hadir Disini juga hadir Apakah Sampai Menuju Daripada Kayaknya Isi DDA7388 Tadi Nanti Kalau kita hitung Ada 6 2 3 4 2 6 Disini Kita coba Tekankan sedikit Karena Terkadang ada Kabut Atau Lapisan email Dan dibentuk Dan disini Tidak ada Tegangan Sama sekali Harusnya Disini ada 12V Kita cek Barikian ini Ada disini Kosong Oh maaf Saya ada Satu terdapatkan Kita hitung kembali Nanti Pin 6 Ada disini Nah kok Tidak ada Tegangan Kenapa Tegangannya Tidak sampai Kesini Atau Loss Berarti Seperti Ada putus Jalur Atau Gimana Dia harusnya Disini Tersambung Menuju Kesini Dan Dia langsung Ke IC Tersebut Berarti Permasalahnya Ada disitu Kenapa Dia bisa Mati Total Untuk Itu Kita Lakukan Pembukaan Daripada Konektor Menuju Kespeker Serta Konektor Audio Out Yang bertipe RCA Apakah Ini putus Kita coba Periksa Ini dulu Yaitu Berupa Gulungan Atau Filter Menggunakan Mode Buzzer Pada Progmeter Dan Disitu Kita bisa Mengetahui Terhubung Atau Tidaknya Bagian Atau Rangkaian Tersebut Oke Lanjut Oke Teman Teman Yang perlu Diketahui Untuk Bagi Yang Baru Bergabung Dengan Channel Saya Jikalau Terhubung Akan Menunjukkan Angka Seperti Itu Jika Kembali Ke 0 Berarti Itu Bisa Menunjukkan Elko Masih Bagus Kita Coba Kembali Dan Disini Adalah Filter Yang saya Katakan Tadi Dia Menyambung Kesini Dan Menuju Kesini Dan Pin Yang Satu Lagi Yaitu Berada Kepada Bagian Ini Ini Tidak Terhubung Yang Ini Juga Tidak Tidak Ada Yang Namanya Short Lalu Kenapa Tegangannya Bisa Hilang Tidak Sampai Kesini Dan Kita Cek Lebih Mendalam Lagi Ternyata Jalurnya Itu Menuju Kepada Di Bawah Soket Daripada RCA Dia Menghilang Sampai Disitu Untuk Itu Ini Ada Sebuah IC Regulator Yaitu Tegangan 9V Menggunakan IC 78M 09 9V Seharusnya Disini Ada Tegangan Input Dan Kaki Yang Sebelah Atau Pin Yang Sebelah Ada Tegangan Output Sekitar 9V Input Input Harus Berada Di Kisaran 13 Atau 12V Oke Oke Teman Teman Semua Untuk Kita Lanjutkan Langkah Selanjutnya Oke Teman Teman Semua Dan Akhirnya Seharusnya Untuk Rangkaian Yang Normal 9V Menuju Kesini Yaitu IC Regulator Aso Stepdown 7805 Menurunkan Tegangan Dari 9 ke 5V Dan Nanti Untuk 5V Menupply Seluruh Atau Beberapa Bagian IC Dan Saya Juga Masih Belum Paham Jalur Yang Hangun Sini Menuju Kemana Untuk Itu Kita Lakukan Pembukaan Daripada Soket RCA Dan Konektor Daripada Speaker Ataupun B Plus Oke Lanjut Oke Teman 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 Semua Soket RCA Serta Konektor Daripada B Plus Telah Terlepas Dan Disini Saya Perhatikan Jalur Daripada 13V Menuju Ke IC Terputus Yang Mana Dia Disini Ada Terhubung Menuju Kepada Fuse Dan Putus Dikarenakan Putus Untuk Itu Saya Lakukan Penjamperan Langsung Melalui Bawah PCB Yang Harusnya Ini Terhubung Antara Jalur Ini Menuju Kesini Yaitu Input Dari Sini Menuju Kesini Dari Sini Dia Akan Meloncat Kesini Melalui Filter Dan Masuk Ke Elko Lalu Menuju Kepada IC Ini Dan Kita Langkah Selanjutnya Yaitu Melakukan Atau Pengukuran Tegangan Daripada Kaki IC Tersebut Untuk Memastikan Bahwasannya Tegangan Dasar Atau 12 Pol Masuk Hingga Ke IC Tersebut Untuk Itu Kita Akan Lakukan Tahap Selanjutnya Lanjut Oke Oke Teman Teman Semua Kembali Lagi Disini Kita Letakkan Ground Untuk Mengukur Tegangan Yang Menuju Daripada IC Power Atau IC Audio Agar Kita Mengetahui Apakah Tegangan 12 Pol Atau 13 Pol Menuju Ke IC Ini Sudah Sampai Atau Belum Dan Disini Saya Agak Sedikit Kesulitan Karena Saya Belum Memberikan Arus Kepada PCB Ini Dikhawatirkan Nanti Ketika Kita Memberikan Arus Listrik Terlebih Dahulu Ternyata Ada Yang Short Kita Tidak Terlambat Untuk Menyelamatkannya Dan Baru Saja Kita Lakukan Mengecekan Tampak Tegangan 13 Pol Hadir Pada Pin Tersebut Untuk Itu Kita Akan Coba Melakukan Pemasangan Board Kepada Bagian Sisi Panel Depan Untuk Mengetahui Lebih Lanjut Apakah Pekerjaan Kita Telah Beres Makanya Kita Lakukan Pemasangan Pada Board Tersebut Dan Apabila Telah Beres Kita Akan Melakukan Pengujian Lanjut Oke Teman Teman Semua Dirasa Saya Konekan Daripada Pesipu Tersebut Telah Berhasil Dan Disini Saya Cek LED Daripada Indikator TV Tersebut Hidup Tapi Tampilan Daripada Layarnya Tidak Ada Dan Jika Saya Coba Menekan Beberapa Tombol Beberapa Kali Sempat Masuk Kepada Mode Radio Karena Ada Suara Desiran Disitu Tetapi Panel Belum Menunjukkan Tulisan Ataupun Semacam Seperti logo Gitu Jadi Untuk Itu Kita Akan Melakukan Pengukuran Lebih Lanjut Daripada Board Atau PCB Agar Kita Mengetahui Sumber Dan Setelah Saya Lakukan Pengukuran Untuk Pengujian Beberapa Jam Yang Mana Saya Skip Dan Ditemukan Disini IC Regulator 7805 Mati Dan Saya Menggantikan Dengan Model Yang Berdiri Cabutan Daripada Televisi Tabung Dan Saya Pasang Disini 5V Keluar Makanya Sudah Ada Tampilan Daripada Panel Dan Saya Juga Telah Mencoba Memberikan Kaset DVD Player Yang mana Awalnya Tidak Dapat Membaca Atau Selalu Lelet Dan Saya Coba Juga Menggunakan Flashdisk Agar Kita Memastikan Bahwasannya Pekerjaan Kita Telah Lengkap Dan Berhasil Oke Teman Teman Semua Akhir Kata Sebelum Saya Akhiri Disini Saya Memasang Kembali Untuk Bagian CD Dan Kita Lihat Tampilan Pada Layar Sebuah Televisi Terlihat Semisen Berarti Pekerjaan Kita Selesai Dan Dianggap Berhasil Oke Akhir Kata Saya Ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Karena Subscribe Teman Teman Semua Dapat Membantu Saya Agar Channel Ini Lebih Berkembang Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton